Halo, jadi ketemu lagi setelah satu pernama itu berarti setahun atau sepuluh bulan sih tapi yang jelas sore hari ini kalau bisa di tempat kamu lagi pagi siang sore kita lagi syutingnya sore kita ketemu lagi di Eja and Grace Podcast jadi ada jangan lupa apa bahasa tetunnya selamat pagi selamat siang Bondia, Bonnuite, Ngawur, Ngawur, Bondia pagi bener Bondia pagi bener, salah berarti tengahnya apa dong? Tengah tahun gue lupa, Bondia, Botardi, Bonnuite, temen-temen yang Timor Leste nanti lah ya Sun kita akan bawain salat Timor Leste lagi lah ya kalau pas kamu lagi kesana ya nah podcast kita kali ini nih ya guys ya agak sedikit beda beda dari biasanya karena kita disini kepengen jadi kita kemarin ngulik-ngulik gitu kan, google-google gitu kan yang namanya juga lagi kebanyakan waktu senggang, akhirnya google-google, waktu luar biasa landai landai, iya 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 jadi kita google-google terus aku tuh nemu ada satu cerita yang kayaknya seru banget untuk kita share, kita retelling gitu ya emang ini nggak pada umumnya, karena ini ngaget, ini membunuh apa kriminal kejadian kriminal, orang Indonesia tapi sampai kebawa-bawa Interpol, FBI dia bisa melakukan satu tindakan kriminal di negara orang ya di negara orang, di Amerika loh bayangin betul, dan yang dibunuh itu mengagetkan, nggak main-main, bener kan awalnya juga kasusnya juga agak-agak gimana ya guys ya, agak-agak bukan aneh juga cuman, ya tadi mengagetkan mengagetkan, betul karena nggak disangka-nganyanya dari awal muasalnya ini tiba-tiba kok belakang-belakangnya ternyata agak kasus loh kok gitu gitu kan, loh kok gitu gitu ya nih kita coba story telling bentar ya kak, jadi biar teman-teman nih tau gimana gitu kan jadi ceritanya itu, ini true story loh ya, ini bukan kita ngada-ngada bukan fiksi, bukan baca buku, enggak, tapi ini bener-bener kisah nyata di Los Angeles kak, nah dari Los Angeles gitu jadi awal mula kasus ini dimulai pada tanggal 10 Agustus 1994 umur berapa anda? baru lahir oke tahun 94, saat ada warga Amerika Serikat gitu ya yang lagi happy banget karena dia baru aja dapet kabar dari pengadilan Niaga di sana kalau dia menang lelang sebuah storehouse jadi dia menang storehouse itu gudang gitu kak, gede di Amerika gitu happy dong jadi kalau bisa kamu udah pernah nonton di Discovery itu ada storage wars gitu kan ya gitu jadi biasanya kalau di Amerika itu, kalau gudang-gudang yang udah digadai itu biasanya nanti mungkin siapa tau di lelang lagi gitu ya siapa tau dalamnya ada harta karun gitu yes, dia berharapnya ada harta karun gitu kan dia berharapnya ada harta karun dibuka lah itu masuk lah dia ke warehouse-nya dia itu, dibuka lah gitu kok kayaknya ada yang nggak beres ya harta karunnya ya harta karun nggak beres, jadi waktu dia buka gitu kan udah cepet-cepet nih pergi ke sana, pergi ke gudang itu sama temen-temennya juga pas dibuka, ini kok nggak cuma ada kardus-kardus doang yes, betul terus kok baunya aneh nih, gudang ini gitu loh tidak seperti harta karun emas pada umumnya gitu kan aduh 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 aku bayangin jadi dia gitu ya nih ya kan aku udah tau ceritanya ya guys ya, aku agak kayak men sucks men gitu loh nah kebetulannya aku baru tau separoh nih kak jadi agak-agak iya makanya gitu kan ya waktu dia ketemu kardus-kardus itu ya guys ya jadi pas dia buka gitu kan kok waktu makin dia buka kok baunya itu makin nggak enak gitu makin menyengat gitu ya makin menyengat dibuka lah gitu ya kak jeng 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 bener-bener ini kenapa jadi baunya menyengat gitu kan dan apa coba guys lalu apa coba ternyata mayat manusia jenazah jadi dia berharap dia dapet emas, dia dapet sesuatu yang dia dapet adalah jenazah di warehouse itu jadi jenazahnya itu kan udah dimasukin ke kardus, di lakban, dan udah nggak bentuk jadi kalau misalnya kamu pernah liat kayak potongan daging gitu kali ya kalau pagi terlalu mahal masih-masih oke lah ini mungkin udah kayak nggak karu-karuan udah dipotong-potong di lakban jenazahnya udah kayak gitu dan pasti iya jelas udah dapet pulak gitu iya gitu ya ih oke lalu yaudahlah ya pasti ditafon polisi dong halo polisi ya kan dan polisi dateng dong polisi dateng terus di lokasi itu kan si bapak tadi nih cuma membuka satu dos doang kak nah si polisi dan polisi kan dia pasti searching-searching semua area ditemukanlah ditemukan lagi next kardusnya jadi ada 2 box disitu sama yang barusan dia temukan di 3 jadi dan isinya? sama oh mancet bayangin nggak sih udah ngeluarin duit ya kan buat menangin si gudang tadi misalnya dia udah bayar 20 juta berharap ada emas bisa jadi berharap ada emas berharapnya uang 20 juta balik gitu disukur-ukur jadi 30 juta gitu ya malah ketemunya adalah beberapa jenazah yang udah tidak berbentuk pusing nggak sih pusing nggak sih pusing nggak sih oke dan terus tapi karena ini adalah di Amerika Serikat ya kan semuanya ini adalah resmi jadi maksudnya resmi itu bisa di track gitu kan yes dia akhirnya tanya nih si polisinya investigasi-investigasi dan ditemukanlah bahwa nama penyewa si gudang ini sebelum orang Indonesia kakak disitu leadnya ada dua cek ya guys betul ada dua cek yang keduanya itu ceknya diterbitkan oleh Bank Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia atau sama orangnya juga orang Indonesia orang Indonesia betul wanita Indonesia betul wanita Indonesia nah cek pertama digunakan untuk membayar sewa unit gudang berisi 3 maya tadi untuk biaya sewa di tahun 1991 atas nama Tri Harto Darmawan Indonesia banget gak tuh? Indonesia banget mana ada orang Amerika namanya Tri Harto Darmawan ini kamu yang dikasih di Tri Harto Darmawan ini ya guys yes and then cek kedua untuk pembayaran tahun 1992 atas nama Syamir Tawakal depan boleh Syamir belakangnya Tawakal orang Garut citaim nah terus si LAPD ini polisi di Los Angeles yang pastinya itu kan mereka investigasi nih yes jadi mereka menemukan kalau Tri Harto Darmawan alias Eri ini juga masuk dalam daftar orang hilang yes yang ada di database-nya LAPD dan Eri ini memiliki seorang kakak laki-laki yang namanya Harnoko Dewan Toro hmm Eri Harnoko yes satu bulan berlalu pada akhirnya tim forensik LAPD berhasil mengidentifikasi tiga jasad yang tadi kan tadi ada tiga box tuh ya yang pertama ditemukan sama orang yang ngebeli si warehouse itu kemudian dua box berikutnya ditemukan oleh LAPD gitu kan tiga box ini kan berisi jenazah nih ada tiga nih akhirnya ketahuan lah betul jadi yang pertama namanya Syuresh Gobin Mirkandani aduh umurnya 40 tahun betul Gina Sultan Aswar umurnya 30 tahun dan ternyata Tri Harto Darmawan umurnya masih 26 tahun pada saat itu muda-muda semua ya jadi Tri Harto betul Tri Harto Darmawan ini adalah orang yang pertama kali membayar eh apa menyewa betul ya tercatat di database-nya si mana namanya gudang tadi sebagai penyewa atas nama yang pertama itu Tri Harto Darmawan tadi ya dan tiba-tiba sekarang bisa menjadi salah satu bohban pengagetkan dong gitu kan polisinya nih kan hmmm something wrong something wrong hmmm nah dalam satu bulan investigasi tersebut LAPD juga menemukan kalau Tri Harto Darmawan memiliki seorang kakak laki-laki yang juga tinggal di LA bernama Harnoko Dewantoro alias Oki nah lu dia punya kakak ternyata tapi kok bisa kakaknya ini gak mencari-cari cuma masukin ke daftaran hilang doang gitu kan dan tiba-tiba karena apa sudah ketemu nama Oki tadi ya guys betul di search lah ya di search lah sama LAPD ini kemana-mana dan ternyata mereka menemukan sudah gak di LA lagi dan terakhir terlihat di LA itu adalah pada bulan Februari tahun 93 betul nah dalam investigasi Oki juga dicurigai membuat fake ID gitu kak jadi setelah ketemu ini LAPD tuh keren ya bukan ini orang Indonesia juga keren sih Oki juga keren kalau 93 dia udah bisa membuat fake ID fake ID untuk kabur ke Indonesia dan jadi semakin yakin kalau Oki adalah kunci dari kasus pemutu pembunuhan berantai 3 jasad yang ditemukan dalam gudang tersebut jadi sebagai seorang kakak dia malah bukannya terus mencari-mencari-mencari dia malah ke Indonesia dan anehnya kenapa pake fake ID sih betul kenapa gak pake namanya paskor aslinya betul terus selanjutnya nih guys LAPD ini mengontak Interpol yang kemudian Interpol ini menghubungi Mabes Corey untuk menyelidiki kasus ini dan waktu itu LAPD ngirimin dua detektif mereka namanya Ted Ball sama Ed Ramirez gila keren ya ini kayak film-film detektif-detektif CSICS gue nonton CSICS ya gitu kan keren ya dan ini maksudnya sampai 3 Biro Internasional betul-betul Interpol sama Mabes Corey betul-betul karena heboh dong kak ketika kok ada orang Indonesia juga nih yang dibunuh dan orang Indonesia yang dibunuh ini dia adalah penyewas dari gudang tersebut betul-betul gitu kan sekarang kita ceritanya pindah ke Jakarta ya plotnya kalau tadi dari Amerika nih kita terbang ke Jakarta gitu kan nah di Jakarta Indonesia Mabes Corey membentuk tim penyidik yang dipimpin oleh Goris Mere untuk mengusut kasus ini aduh Pak Goris Mere kalau boleh sedikit cerita Pak Goris Mere itu salah satu orang yang mempunyai nama juga lah di Timor Leste kalau saya gak salah Pak Goris Mere itu istrinya orang Timor Leste kalau saya gak salah correct me if I'm wrong ya tapi kalau saya gak salah sih begitu jadi waktu itu tim khususnya Satgas ini dibunuhi sama Pak Goris Mere dan waktu itu yang dilakukan adalah mereka ini cross check dulu nih cross check dulu ya kan ke bank penerbit yang tadi udah ditemui ceknya yes terus akhirnya setelah ditemukan mereka juga akhirnya cross check ke paspor palsunya ini Grace fake ID itu ya yang buat si Oki pulang ke Indonesia itu ya akhirnya ditemukanlah nama Sekartini 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 ini adalah nama yang tertera dalam kedua channel tersebut yang ternyata adalah siapa Pak? ibu dari Eri dan Oki nih balik lagi ya Eri itu adalah yang dibunuh dan Oki itu adalah sang kakak maksudnya ini kayak mulai twisted banget ya iya twisted ya kok bisa iya tiga korban salah satunya keluarga adik korban iya keluarga juga masih ibu korban juga betul nah setelah bukti bukti kongrit terkumpul pada tanggal 3 Januari tahun 1995 tim investigasi pergi ke kediaman keluarga Oki dan meringkus Oki yang menurut laporan pada saat itu tengah bercengkrama dengan keluarganya hmm gitu adik hilang pulang pakai paspor palsu tapi tetap masih bisa happy ya ini adik hilang ini adik hilang angka berangka gitu ya di amerika sono dia bisa pulang dengan tidak merasa bersalah pakai jadi dia gak punya temen ya maksudnya adiknya ilangannya dia gak emang pakai dan pakai paspor palsu pun dan dia masih santai-santai masih bisa ngobrol-ngobrol lah hai sama keluarga yes betul akhirnya si Oki ini dibawa ke Mabel Skolri ya guys Oki dibawa ke Mabel Skolri kemudian dari Pak Goris Mere bilang ini investigasi awalnya ini adalah jadi ceritanya di depannya mereka cuma nanya-nanya soal paspor palsunya Oki belum-belum ke pembunuhannya ya belum ke pembunuhan jadi cuma masalah nanyain paspor aja lu kenapa pulang pakai paspor palsu gitu-gitu dan pada akhirnya tetap ditanyain sih soal tiga penemuan tiga itu tiga penemuan tadi ya dan penangkapan ini cukup membuat heboh di media LA dan Indonesia pada saat itu jadi kalau teman-teman mau mau penasaran nih Google Google ada kok dokumennya udah Google gitu kan ya jadi ada potongan berita dari LA Times tahun 92 soal kasus kriminal ini oke yes bisa dibuka disitu kamu lah Twitter juga bisa kok nah terus Oki ini siapa sih gitu kan betul betul Oki ini siapa sih nah jadi orang tua Oki itu adalah pejabat-pejabat yang menduduki posisi strategis dalam dunia perbankan Indonesia pada waktu itu tahun 90-an punya posisi strategis di perbankan Amerika punya posisi ya posisi anak di Amerika betul dan Oki ini lahir dengan kedua orang tua dari kalangan elit jadi dia sebenarnya bukan orang sembarangan ya bukan orang sembarangan loh dan telah tinggal di Amerika sejak tahun 80-an jadi udah satu dekade udah 10 tahun gitu gak umur akan kak tinggal di Amerika enggak dong pada saat itu lagi ya pada saat itu loh nah awalnya dia tinggal di Kansas kemudian ke Pensiflan... Pennsylvania wah Pennsylvania yes gitu baru akhirnya dia menetap di LA dan menurut laporan kedua detektif LAPD Ed Ramirez dan Tedbal Oki ini tinggal di tempat-tempat elit iya beneran loh guys kawasannya tuh elit-elit jadi ini bisa di search di google ya kawasan-kawasan tempat dia tinggal tuh bukan kawasan-kawasan yang kumuh-kumuh bukan yang enggak jadi kayak semuanya tuh kayak art eset-eset bagus ada North Hills North Ridge Westwood sama Lake Forest yang semua di Orange County dan tahun 90-an kita bisa menghitung ya berapa dolar pada waktu itu dan ini orang udah bisa ditinggal bisa tinggal di daerah elit ya aku soalnya banget waktu itu Semarang, Jakarta pesawat aja udah mahal 500 ribu jaman itu gak salah 500 ribu pada jaman oh udah aku soalnya 90-an belum tahu 500 ribu itu segede apa masih bayi Kak oke aku yang memberikan jadi tengah kepadamu aku masih bayi Kak pada tahun 90-an aku masih belajar berjalan merangkak mungkin ya aku masih belajar merangkak dan si Oki ini udah tinggal di Amerika lu bayangin Kak bayangin banget nih gue sekarang nih iya nah jadi emang ini alasan klasiknya apa tuh namanya anak-anak gue di tahun 90-an kalo dulu kan kalo apa ada lagu lo baru jangan berlagu jadi kayaknya emang anaknya berlagu banget gitu Kak yes yes dan ternyata dia itu adalah korban dari broken home broken home standard ya bapak ibunya cerah dan dia merasa dia stress kemudian dia pindah ke Amerika terus pake duitnya siapa? bapak ibunya lah tapi tapi gini ya tapi kita tidak menghakimi orang-orang broken home loh ya enggak enggak cuman yang ini aja ini menurut cerita ini aja gitu ya oke terus kita kembali nih ke Indonesia ya ke investigasi nih ya ke investigasi ke Indonesia nah setelah beberapa lama diintrogasi oleh tim penyidik Oki akhirnya mengaku kalo ia yang membunuh Kak gitu ya ini udah kemana-mana pake gitu yes tiga orang tadi menyewa gedung dengan nama adiknya dan nama palsu Syamir Tawakal dan meminta ibunya untuk mengirimkan cek-cek itu kan meminta ibunya maksudnya kalo misalnya mending ya dia kerja dulu apa segala macem ya kan jadi dia mau bayar apapun tuh dia minta nyokapnya terus guys guys kayaknya dia tuh udah 30 tahun loh waktu itu loh guys yes 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 bener-bener ya kan dan dia itu ya menyewa gedung pake nama adiknya dan dia membunuh adiknya ya kan gila sih gila sih oki juga the best banget deh dia masih hidup gak sih sekarang nah itu jadi nanti tunggu ya nah walaupun pada awalnya Oki bilang kalo yang membunuh Syuresh adalah adiknya sendiri si Eri Eri itu tadi ya yang 3 hardcore dharmawan itu yes dan kemudian dan kemudian dia berubah lagi kalo memang dia yang membunuh Syuresh dan Gina sedangkan untuk masalah Eri dia berkilah bahwa dia membunuh Eri adalah self defense ini boong banget sih ya guys ya karena yang dimana nanti kan nantinya kamu bakal tau kenapa ini dia boong ee karena gak mungkin lah self defense apaan gitu kan maksudnya membunuh adik sendiri atau self defense berat sama adik orang mah beratnya biasa ngebunuh loh ngebunuh 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 darah darah di sini adik kandung loh betul adik kandung nah terus ini kita mau ngebahas dikit soal latar belakang para korban-korbannya nih kan jadi ada kenapa sampe si Oki ini bisa ngebunuh ketiga korban betul terus si Syuresh Gobind Merkandami ini adalah korban kita yang pertama jadi awal mula Oki dan Syuresh ini bisa ketemu karena pada tahun 90 Oki membuka bisnis laundry di daerah Woodhill dengan modal seratus sepuluh K USD seratus sepuluh ribu USD jaman itu kak satu ema gak gua ngebayangin ini laundry apa ya segede itu ya ini laundry buat ngelondri satu kota ya gak ngerti aku oke dan yang lebih luar biasa lagi adalah modal ini adalah bukan duit pribadi Oki tapi tapi apa duit pacarinya Oki tuh kan udah mintain banyak terus terus dia mintain pacarinya ini 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 mau kondol playboy abis ya ini mas boy jaman itu ya dia seganteng apa ya mungkin bisa di search di google dia seganteng apa ya kita harus tau juga fotonya Oki beberapa tahun yang lalu terus mungkin karena alasan yang gak jelas gitu ya maksudnya si laundry ini tidak laku atau whatever it is ya akhirnya dia memutuskan untuk menjual bisnis laundry itu jadi si Oki ini menjual bisnis laundry itu dan ketemulah sama orang yang tertarik membuat membeli bisnis laundry ini gitu kak nah Oki menawarkan harga seratus K yang kemudian yang disetujui oleh si Suresh Suresh ini korban pertama ya Suresh ini korban pertama dan kongsiannya dia nih kongsiannya dia gitu jadi kayak harusnya si Oki udah lega berarti bisnis gua ini ada yang mau ngebeli gitu kan betul dan ini ceritanya nih kenapa sampai si Suresh mau beli laundry seratus ribu ke itu ternyata ini bakal dikasih DP dulu katanya 20.000 dolar dulu di awal dan bakal dicicil sampai lunas selama 5 tahun oke dong ada bunganya berarti oke lah make sense ya jadi maksudnya kalau secara deal dealan bisnis itu gak apa-apa ya kaknya gak apa-apa karena kan maksudnya lu ada tempo tapi lu ada bunga itu oke gitu jadi hitung-hitung ya sama-sama fair 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 enough terus 5 bulan berjalan ya guys cicilan yang awalnya lancar jadi macet ceritanya dan karena gak sabar si Oki ini bikin janji ketemu sama Suresh buat apa? nah jadi pada malam 19 Agustus 1991 Oki yang waktu itu bersama adiknya Eri jadi berdua nih ya mengendari BMW Hitam ke tempat kediaman Suresh BMW tahun 90-an DLA DLA gimana menurut lu? oke oke dan di dalam kesempatan itu ternyata Oki juga bawa senjata kak nah senjata revolvernya ini ternyata ya dibeli atas nama siapa kak? nama adiknya berarti dia orang emang liciknya luar biasa ya liciknya luar biasa ya dan dia sebenernya udah kayak emang tuh merencanakan nih kalo misalnya dari awal ya kan? betul dia udah kayak merencanakan apa yang dia mau lakuin tuh dia rencanain gitu dia udah tau apa yang bakal dilakukan betul nah setelah ketemu Suresh bukannya bayar malah Suresh bilang mau ngembalikan bisnis tadi ke Oki dia marah dong ya guys ya memang oke kalo memang keadanya begini Oki pantes marah tapi apakah? lalu? marahnya itu sampe harus udah kayak gaya-gaya gangster gitu jadi menurut tim penyelidikan waktu dibilang apa ada reka ulang di TKP gitu kan ya jadi Oki itu adalah menembak Suresh itu dengan gaya gangster dia dari mobil sedarnya itu dari gak harusnya gak keluar mobil dari jendela der 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 oh gitu doang jadi setelah ngobrol terus dia naik mobil dan dia der 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 gitu oke oke nah lalu dia membawa Maya Suresh ini dan sempet membeli box besar hmm oke oh ya Allah ini emang aku sengaja tuh ngebacanya gak semuanya supaya aku masih ada efek-efek surprise-nya dan ternyata saya surprise gitu di rumahnya Oki memotong-motong jendela Suresh what the fuck we what the fuck ya what the fuck banget emang lalu semua dibungkus plastik-plastik berlapis dengan diikat lakban betul wow 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 akhirnya sih jasa Suresh ini disembunyikan di gudang kawasan San Fernando dan beberapa gudang lainnya sebelum akhirnya kak gudang ditemukan 3 tempatan oh ini orang yang udah fake sakit sakit jiwa kita ke korban yang kedua kak ya namanya Gita Sutan Aswar agak familiar Sutan Aswar agak familiar Sutan Aswar Sutan Aswar gitu kan ya iya iya kan mungkin di zaman anda enggak ini kamu gak pernah nyanyi pukul sejarah soalnya iya anyone Sutan Aswar iyalah pasti ada ikon nih kaya apa OKL-OKL orang kaya oh oke 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 jadi kalo misalnya kalau memang familiar ya guys Gita Sutan Aswar ini adalah putri buusuh dari salah seorang pendiri Angkatan Udara RI atau AURI anggota DPR MPR tahun 6676 Sutan Aswar ah oke oke pejabat pejabat tapi kenapa gak dicari-cari ya enggak 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 oke lah nah kalo si Gina ceritanya diajak bisnis real estate nih sama si Oki berarti tapi gini ya oke tuh sebenernya yang perlu kita contoh adalah semangat juang berbisnisnya ya semangat juang dari laundry gagal dia bisa berarti dia oke di bidang lobbying juga nih iya gitu kan si Gita ini mau nih apa namanya si Gina ini eh Gita apa Gina sih Kak Gina mau datang ke LA untuk diajak bisnis setelah real estate gitu dengan membawa wesel sebesar 200 ribu USD kalo tadi 110 ribu belum ada apa-apanya sekarang naik sekarang naik ya kan 200 ribu USD untuk tambahan modal real estate gitu oke tapi Gina meminjam uang 20 ribu dari Oki dan 15 ribu dari Eri oke jadi si Gina ini datang dengan 200 ribu nih oke tapi Gina ini juga minjem duit apa sih bawa wesel gitu apa BG gitu kali ya Kak ya mungkin wesel tuh kayak kayak cuman surat gitu loh Kak kayak jaman dulu kayak kayak surat gitu iya 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 oke apalagi di Amerika ya gue gak ngerti ya gimana apalagi di Amerika ini mungkin RTGS versi sana jaman dulu tapi tapi ada karena aku masih inget banget papaku itu selalu ngirimin wesel buat adanya kuliah oh jadi ada bisa ya ada bisa dan ini dicairinnya tapi kalo di Indonesia tuh dicairin ke kantor pos gitu loh Kak iya 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 oke lah ya oke lanjut Kak terus yang makin heboh adalah bisnis real estate nya ini gak jalan uang yang dipinjem gak balik makin bete si Oki ini tau kalo Gina ini pergi ke Paris belanja-belanja shopping-shopping guys oke jadi sebenernya itu tutup ketemu-tumbuh ya Kak penipu-ketemu-penipu sebenernya sih gitu aja sebetulnya dan emang dari dulu tuh karma dibayar tunai Kak karma dibayar tunai karma dibayar tunai gitu kan aduh pusing banget gak sih nah tapi kemana nih wesel yang 200 ribu itu Kak gak ngerti aku juga oke nah pada tanggal 2 November 92 Jina ini datang lagi ke LA gitu kan dan Oki jemput di bandara terus mereka meluncurin ke rumah sewaan Ari eri eri ya adeknya ya di Brentwood another upper class neighborhood jadi mungkin kalo di menteng gitu ya emang emang oke 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 terus minum-minum cantik lah mereka Kak berdua Kak wuhh cantik say dan gak bisa gak ada nyanyian ya guys disini tuh si Gina bilang sama si Oki kalo udah deh aku mundur aja dari bisnis L estate nya gak jadi ikutan dan nanti duit 35 ribu dollar nya tadi bakal dibalikin setelah dia dapet kiriman dari Indonesia ya gitu gak ngerti kenapa makin gondoklah Oki ini tapi di depan Gina dia tetep cool aja gitu ceritanya karena makin malem Gina bilang mau balik ke tempat dia gitu jadi sebenernya ya aku pikir si Eri ini eh Eri apa lagi sorry Oki ini tuh kayak dia juga tidak pandai banget melihat orang-orang ya Kak karena sudah 2 kali dia bekerja dengan orang yang salah gitu nah mungkin dia kesel nih ya kan dia kesel terus pulang-pulangnya bawa ke garasi dan disitu Gina dipukul pake apa Kak ini kunci Inggris dar 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 sadis ya dia tuh ya sadis banget jadi dia tuh sadis ya dia tuh sadis ya dan sama juga jenazahnya si Gina ini dipotong-potong masukin box gitu ya dan dibawa ke gudang tadi itu lah nah ini nih kita ngebahas adalah yang ke 3 ini adalah adanya sendiri Tri Harto Darmawan alias Eri awal dari September 1992 Oki datang ke kediaman Eri di LA dan ketika dia sampai di sana Eri lagi minum-minum cantik gitu Oki ikutan juga gitu kan ini gue jadi agak-agak ngering minum-minum cantik ya sekarang ya terus sambil minum tuh mereka ngobrol ya guys soal bisnis-bisnis mereka yang gak jalan laundry, real estate dan semuanya terus gak ngerti kenapa mereka berduanya akhirnya malah beratong sendiri mungkin jadi salah-salahan ya aku bisa ngebayangin karena yang mendapatkan orang-orang ini kan si Oki kemudian kayak salah gitu loh jadi mungkin ya oke lah dan dari 2 cerita ini si Oki ini tipenya temperamen banget ya kak gak suka bunuh, gak suka bunuh man sama juga sama adiknya juga karena waktu itu mereka mungkin agak-agak sedikit mabuk gitu kan akhirnya Eri ini ngacung-ngacungin sambil ngacung-ngacungin pistol ke si kakaknya si Oki nah pistol tadi ini sebenernya adalah pistol yang dibunuh buat ngebunuh sures si sures yang pertama nah si Oki ini tau bahwa pistol itu tidak berpeluru kak jadi dia ngambil palu dipukul lah tuh sekepala si Eri ini gitu dia jadi ngebunuh lagi adiknya sadis dan yang aku bisa tangkap adalah 3 pembunuhan ini ini semuanya sadis-sadis ya sadis banget sampe dipotong-potong ya kan oke dari awal emang diketahui berarti ngebunuh adiknya sendiri karena tau apa yang sudah dilakukannya kepada sures yang gina jadi ini dia menutupi saksi mata betul, supaya gak ada saksi gitu ini yang ngukulin kepala adiknya sampe hancur loh pusing gak sih dan itu juga sama ya perlakunya dipotong-potong dimasukin dalam dos ditaruhnya di gudang itu sampe akhirnya ditemukan oke cape gak sih lo dengernya sakit jiwa banget ya gak kebayang orang bisa sebut itu sadisnya ya banyak lah kak di Indonesia juga setelah ini pun banyak cuman maksudnya dia mencekang bang maksudnya kita jarang punya ternyata waktu ketika ada di tahun 90-an lalu kak apa yang terjadi selanjutnya di LAPD nih akhirnya pengen si Oki ini disidang di LA oke cuman ternyata mereka kita gak punya perjanjian ekstradisi sama Amerika Serikat jadi akhirnya diputuskan sidangnya di Indonesia aja oke dan kemudian disidangkan pada tahun 96 tak bulan Juni iya pertamanya nih setelah membantah bahwa dia membunuh Syuresh dan juga Gina dan apa yang dilakukan KRI adalah adiknya sendiri melupakan self defense akhirnya Oki mengakui semuanya karena dia lagi udah gak tahan banget sama proses investigasi polisi dia stress dia kena mental dan bilang kalau orang tuanya ini jatuh sakit gara-gara seluruh proses investigasi dan seluruh media yang nge-blow up cerita mereka gila ini ini ya playing victim banget ya maksudnya setelah lu tuh ngebunuh lu gak oke dan Majulis Hakim akhirnya memutuskan untuk Oki ini dipondisi hukuman maksimal hukuman mati pantes sih pantes ya tapi ini ya guys ya dia sempat mengajukan amnesti ya karena waktu itu presidenan Megawati ditolak dan alasan pengajuan Gracie adalah Oki anak terakhir dari keluarga ini jadi ibunya gak punya anak lain selain Oki ya iyalah adiknya dibunuh sendiri jadi mungkin dia tuh udah tau ya bahwa dengan dia membunuh adiknya dia ada kemungkinan ya kai ya karena itu alasan tapi tetap dipelak sama Ibu Mega waktu itu saya setuju dengan anda Ibu Mega kali ini gila ya karena ini gila oke ada twistnya oke jadi karena kasus ini udah lama banget akhirnya nasib si Oki ini gak ada yang tau nih guys oh gitu kak karena hukuman mati belum dijalankan oh jadi sampe saat ini Oki ini kita gak ngerti gak ngerti hukuman mati belum dijalankan tapi ternyata di Oki ini gak ada di penjara what gak ada di penjara aku udah nyari-nyari ke wikimedia kemana-mana gitu kan ya ada yang bilang kalo dia meninggal karena covid tapi men kayak segampang itu ceritanya berakhir gitu kan ya oh berarti dia masih ada sampe tahun kemaren iya masih belum tau ada yang bilang juga kalo dia meninggal karena lever bahkan Om Houtman Paris oke dia kan pernah ngurusin masalah apa gerasinya dia ini oh pengacaranya itu om Houtman Paris om Houtman Paris waktu itu di tanya sel media kalo kini kemana dia bilang udah gak pernah berumuran lagi ya sama Oki oke jadi wah jadi gila sih menurut aku tuh kayak ini kalo aku beranggapan bahwa entah hukum di Indonesia yang tidak jelas gitu kan atau memang ya udah ini konsekrasi tingkat tinggi aja konsekrasi tingkat tinggi aja karena as we know Oki ini bukan anak sembarangan orang anak sembarangan orang betul oke 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 aku abis ini aku abis ini mau google sih kayak apa sih mukanya Oki kayak apa karena kayak kita sama sama gak ngerti ya segitunya dia banget ya gak sih yaudah guys kita tunggu nanti komen-komen kamu soal cerita ini atau ada punya cerita-cerita yang pengen kita bahas gitu boleh banget ya komen subscribe like share semuanya pokoknya thank you ya guys ya udah enjoy podcast Eja Inggris kali ini bye 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 bye